PEMIRSA KAZANA Solat Tarawih selalu menjadi penghias malam di bulan Ramadan. Seluruh masjid di dunia menggelar solat tarawih berjamaah. Rangkaian solat tarawih ini dilaksanakan setelah solat isya, kemudian diakhiri dengan solat mitir yang merokapnya berjumlah ganjino. Namun yang terlihat di masyarakat, tak sedikit orang muslim yang keluar dari jamaah dan pulang ke rumah setelah solat tarawih selesai tanpa ikut solat mitir berjamaah. Alasannya mereka akan menjalankan mitir sendiri di akhir malam setelah solat tahajud. Apakah memang ada kebaikan memisahkan solat mitir dari solat tarawih berjamaah? Sebenarnya boleh saja seseorang ikut solat tarawih berjamaah di masjid sementara solat mitirnya di rumah. Namun tindakan ini tidak disarankan. Karena terdapat pahala yang besar bagi orang yang mengikuti solat berjamaah bersama imam hingga selesai. Rasulullah SAW bersabda. Barang siapa yang solat tarawih berjamaah dengan imam hingga selesai, maka dia mendapat pahala solat semalam penuh. Hadith Riwayat An-Nasai dan Ibn Majah Dengan kata lain, jika tidak melakukan rangkaian solat tarawih hingga selesai, termasuk solat mitirnya, maka pahalanya tidak seperti melakukan solat semalam penuh. Tetapi, bukankah Nabi menyebutkan bahwa solat mitir adalah penutup solat malam? Jika memang demikian, bolehkah melakukan solat tahajud setelahnya? Ada perbedaan pendapat tentang masalah ini. Beberapa ulama mengatakan tidak boleh mengerjakan solat sunnah setelah melakukan solat mitir. Berdasarkan hadith Nabi SAW. Jadikanlah akhir solat malam kalian dengan solat mitir. Hadith Riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya, solat mitir adalah penutup solat-solat malam. Sehingga jika sudah melakukan mitir, bakal tidak boleh lagi solat sunnah. Akan tetapi, mayoritas ulama membolehkan melakukan solat sunnah setelah mitir. Karena Rasulullah SAW sendiri pernah melakukannya. Sebagai mana diceritakan dengan hadith dari hadith Syafraud Maw'anha yang berkata. Kemudian beliau bangun untuk melaksanakan rokaat kesembilan. Hingga beliau duduk tasyahud memuji Allah dan berdoa. Lalu beliau salam agak keras hingga kami mendengarnya. Kemudian beliau solat dua rokaat sambil tutup. Hadith Riwayat Muslim. Imam An-Nawawi Rahimahullah menjelaskan. Dua rokaat yang dikerjakan Rasulullah SAW setelah mitir. Dalam posisi duduk adalah dalam rangkaian menjelaskan kebolehan solat sunnah setelah mitir. Juga untuk menjelaskan boleh dan solat sunnah sambil tutup. Tapi itu tidak menjadi kebiasaan beliau. Melainkan hanya sesekali saja. Hadith ini menduktikan bahwa melakukan solat sunnah setelah solat mitir. Hukumnya boleh dan tidak dilaren. Serta solat mitirnya tidak perlu diulang. Karena Rasulullah SAW bersabda. Tidak boleh ada dua mitir dalam satu malam. Hadith Riwayat Tirmizi. Tapi bukankah solat mitir sebaiknya dilakukan di akhir malam? Memang solat mitir lebih afol apabila dikerjakan di akhir malam. Seperti yang disebutkan dalam hadith dari Jarir bin Abdillah wa Duhamu'an. Ia berkata Rasulullah SAW bersabda. Barang siapa yang yakin dapat bangun malam. Maka solat mitirlah pada akhir malam. Semab bacaan pada akhir malam.